Bahayanya stunting adalah itu setelah lewat 2 tahun maka kita boleh dibilang terlambat itu golden period untuk membenahi stunting Dan bahkan kalau ketahuannya sudah usia anak setahun setengah, sudah mau menjelang 2 tahun ya sudah Artinya kita kehilangan periode emas untuk memperbaiki stuntingnya Bahayanya adalah itu tadi, penyakit degeneratif yang lebih awal, kemudian sekolah, daya ingat, memorinya juga berbeda dengan yang lain Mudah lupa, tidak mudah konsentrasi dan lain-lain Kemudian secara fisik juga akhirnya lebih lemah Maka bahaya sekali Jadi kalau kita punya, kan biasanya gini Ya Allah semoga anak yang terlahir ini jadi orang yang bermanfaat, menjadi kebanggaan Rasulullah Bisa menjadi orang hebat yang bermanfaat untuk umat misalkan Nah maka wujudkan doa itu dengan apa? Nah secara dohir kita berikan nutrisi yang terbaik Nah kita ingin nanti bahas kebutuhan nutrisi-nutrisi yang dibutuhkan oleh anak Jadi anak itu kan gini, 6 bulan pertama setelah lahir itu harus asi eksklusif Asi eksklusif itu adalah cukup dengan asi saja tanpa air, tanpa makanan tambahan lain Sekalipun pisang, sekalipun apel gak boleh Iya lah, masa apel? Apel sih buat ibunya Kan dikerok biasanya Pisang lah bukan apel Jadi asi eksklusif itu 6 bulan pertama itu hanya mengandalkan asi saja Asi saja Nah banyak di masyarakat bahwa dok kalau asi saja masih nangis, belum kenyang Makanya dikasih pisang, kenyang tidur Kalau terjadi demikian, bisa banyak hal yang mungkin terjadi sebetulnya Yang pertama, nangisnya bukan karena lapor ya Karena mungkin gerah, mungkin karena faktor psikologis lain Karena nangisnya, bayi kan gak bisa ngomong Jadi kalau gerah ya nangis, gak nyaman ya nangis, capek ya nangis Ibunya sedang marah-marah juga ya nangis Begitu kan Nah jadi bisa faktor lain Yang kedua, kalau misalkan dicurigai asinya tidak mengenyangkan Ya ibunya makan yang banyak, nutrisi yang banyak Jadi seorang ibu menyusui itu harus punya Apa namanya Ibu menyusui itu harus menganggap bahwa yang dia makan itu juga untuk Asi untuk bayinya Jadi yang kendua menyusui sudah lahir Oh iya sudah lahir Jadi asi seorang ibu itu sangat dipengaruhi apa yang dimakan ibunya Jadi kalau misalkan asinya ingin mengenyangkan, ingin full gisi, nutrisi Maka makan yang berkualitas Sayur, mayur, tahu, tempe, ikan, telur begitu Jangan asalkan yang Boleh gak pedes-pedes gitu? Oh boleh ya Sebenernya gak ada kaitannya Oh gak ada kaitannya Gak ada kaitannya diarenya anak dengan kemudian pedesnya makanannya ibu Kadang ibunya suka geprek gitu kan Bukan bingung ya Jadi insya Allah gak ada kaitannya Jadi pedesnya itu hanya sampai lambung pencernaan Kalau kemudian gak mungkin pedesnya itu kemudian masuk ke pembuluh darah Ikut sirkulasi darah Kemudian nanti jadi memberikan rasa pada asinya enggak Rasa apa ini sih? Kebetulan saja ibunya habis makan pedes Kemudian anaknya diare kebetulan Oh itu kebetulan Kebetulan saja Secara medis sulit dibuktikan Iya iya Soalnya sering saya dengar seperti itu ini Sulit dibuktikan Yang jelas adalah kalau ibunya makan nutrisinya bagus, asinya bagus gitu Tidak kemudian kalau ibunya makan pedes, asinya pedes Tidak jambung ya Nah jadi seorang ibu menyusui harus bagus nutrisinya Bahkan sampai puasa Ramadan yang wajib saja Itu kalau seorang ibu menyusui khawatir asinya Kemudian berkurang karena puasanya maka boleh tidak berpuasa Saking pentingnya asih Saking pentingnya asih Yang wajib pun jadi tidak wajib Karena sedang menyusui dan dikhawatirkan asinya berkurang karena puasanya Nah jadi saking pentingnya seperti itu Maka bagi ibu yang menyusui Ya jaga makanannya Kemudian jangan lupa jaga psikologisnya Jadi anak yang masih menyusui itu masih sambung sekali Psikologisnya dengan seorang ibunya Jadi kalau ibunya sedang gelisah, cemas, gelisah khawatir Nah itu sedikit banyak itu dapat mempengaruhi psikologis anak Jadi anak rewel, jadi istirahnya tidak tenang dan lain-lain Seperti itu